Intro Saya Situ Mastuha, saat ini saya sebagai Kepala Sekolah di ADCGM Sinergitas ADCGM adalah sebuah forum yang terdiri dari para stakeholder yang terdiri dari Akademisi, Bisnis, Komunitas, Government dan Media yang digagas oleh Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil Perfungsi Jawa Barat di ADCGM sendiri kami membentuk sebuah program namanya UMKM Neklas UMKM Neklas ini sekarang sudah berjalan pada batch yang kedua untuk batch pertama sudah dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2018 dan untuk batch yang kedua saat ini akan berlangsung mulai Januari sampai dengan Juni 2019 untuk yang batch kedua ini kita akan berjalan selama 5 bulan dan terdiri dari kegiatannya adalah pelatihan online, pelatihan offline dan juga ada beberapa kegiatan seperti fasilitasi, kunjungan, pameran dan sebagainya hari ini sedang berlangsung seleksi untuk UMKM Neklas batch 2 untuk program hari ini kami sudah menjari pendaftar sebanyak 230 dan kemudian setelah diseleksi menjadi 137 orang dan ada 37 orang yang hadir pada wawancara ini akan kita seleksi lagi menjadi 50 kenapa kemudian ADCGM membuat kelas yang kecil? karena kita berharap bahwa semua peserta program dapat merasakan manfaat dari program UMKM Neklas ini saat ini ada 4 pelawancara yang sedang melakukan kegiatan wawancara di mana peserta yang mengikuti seleksi ini terdiri dari berbagai komunitas di ADCGM sendiri ada 23 komunitas yang sudah bergabung dan kita berharap untuk teman-teman ke depan yang mau bergabung di program ini yuk kita nanti gabung sama-sama di ADCGM ADCGM bukan sebuah komunitas ADCGM adalah sebuah forum di mana tadi semua komunitas yang bergerak di bidang kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah bisa bergabung semoga apa yang kemudian kami lakukan bisa memberikan manfaat dan bisa juga mendukung bagi program UMKM juara menjabar juara latmahir batu yang sedang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk program yang berlangsung di B1 kami waktu itu menyiapkan 100 orang peserta di mana peserta itu terdiri para pelaku usaha mikro, kecil yang ada di Jawa Barat khususnya di Bandung Raya dengan komoditi yaitu kuliner, fashion dan craft untuk materi online sendiri yang tadi sudah saya sampaikan itu terdiri dari 20 pertemuan yang kita lakukan dengan menggunakan media telegram yang dari 20 pertemuan ini kita bagi menjadi 3 bagian yaitu mindset, yang pertama mindset, yang kedua adalah management dan yang ketiga aksesibilitas bagaimana di maksud management ini kita bagi lagi menjadi 5 bagian yaitu management kemasaran, management keuangan, management produksi, sumber daya manusia dan kemudian kita tambahkan juga materi-materi tentang ICT kami berharap bahwa program UMKM My Class yang dilakukan oleh senior kita BCG ini bisa menjadi model untuk program-program sederobisnya karena pada saat kita sekitar semua juga sudah mengetahui bahwa di tingkat provinsi kita harus banyak menemukan pelaku-pelaku usaha kecil mungkin sebagai informasi bahwa saat ini jumlah pelaku usaha mikro di Jawa Barat itu sangat banyak sekitar 4,7 juta, dan jumlah usaha kecilnya 400 ribuan itu menurut data hasil SUSANAS yang di tahun 2013 nah harapannya dari data-data tersebut kita bisa mendorong adanya peningkatan dari usaha mikro ke kecil maupun dari kecil dan menenah nah ini yang kemudian menjadi salah satu konstitusi dari senior kita saat BCGN nah untuk yang base pertama rencananya kita akan melakukan WISUD di bulan Februari beberapa saat ini kegiatan masih berjalan untuk WISUD diantaranya kemarin pekan lalu kita ada fasilitasi untuk online bersama BUDU.com kemudian juga sebelumnya masih juga berjalan sekarang adalah fasilitasi satu tiket halal yang kami dapatkan dari pemerintah provinsi Jawa Barat kemudian juga ada beberapa teman yang saat ini peserta yang saat ini masih mengajukan dan proses untuk pembiayaan melalui program PKBL yang dilaksanakan oleh CSR perusahaan model-model ini yang kemudian kita harapkan juga akan dilaksanakan di base 2 UMKM naik kelas bersama senior juga ada BCGN melalui program ini teman-teman kita betul-betul berharap komitmennya untuk kemudian bisa hadir selama 5 bulan baik dalam kelas online maupun kelas offline mungkin selama ini kita berpikir ah kalau bisnis cukup saja yang penting bisa produksi dan dagang tapi sebetulnya di era sekarang juga kita juga harus meningkatkan kemampuan harus meningkatkan pengetahuan dan program UMKM naik kelas yang melaksanakan oleh senioritas ABCGN memberikan wadah bagi teman-teman untuk mahal belajar untuk mahal meningkatkan kapasitas disini kami tidak menimbulkan usaha baru tapi disini kami ingin mendorong usaha-usaha yang sudah berjalan minimal sudah 10 tahun tapi kemudian masih berasa belum ada perkembangan atau masih merasa butuh banyak masukan pengepauan atau juga mungkin jejaring dan sebagainya melalui program ini senioritas ABCGN melalui program UMKM naik kelas ini adalah sebagai sebuah buang untuk kontribusi dari kelima pilar yaitu akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media bagi pengembangan UMKM di Jawa Barat nah, apapun yang sudah dilakukan oleh kelima pilar ini tidak akan beraktif atau mungkin juga tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila ibu, bapak, akan tetes sebagai pelaku usaha tidak mempunyai motivasi yang kuat karena walau bagaimanapun juga motivasi terbesar itu adalah dari diri sendiri apapun yang kemudian fasilitas yang sudah diberikan apapun juga akses yang diberikan jejaring sebesar apapun kembali kepada pelaku usaha itu sendiri kami berhak mendorong di program ini supaya pelaku usaha itu bisa mendiri tidak hanya kemudian bergantung pada apa yang diberikan oleh pemerintah maupun juga pihak-pihak yang lainnya karena kita bisa katakan di era globalisasi, di era digital saat ini menjadi pelaku usaha tidak sulit tapi untuk mempertahankannya itu yang tidak mudah dimana persaingan sangat besar seperti tadi saya sampaikan mungkin sekitar 4,7 juta pelaku usaha yang tercatat yang ada di Jawa Barat dan itu juga tiap tahun akan terus bertambah bagaimana supaya kita bisa bersaing tidak hanya dengan pelaku usaha di satu provinsi pelaku usaha dengan provinsi lain masih di Indonesia atau juga di negara lain kembali bahwa kelas yang kami bangun ini adalah untuk memberikan atau untuk supaya teman-teman bisa melakukan akselerasi tapi kembali akselerasi itu juga tidak akan dapat dilakukan kalau kemudian kita sendiri tidak mempunyai motivasi motivasi dari diri sendiri adalah sebetulnya yang terbesar bisa menjadi pendorong bagi teman-teman untuk bisa naik kelas dari mikro kekecil maupun kecil menengah indikator yang digunakan oleh program UMPLM Naik Kelas ini yang pertama adalah undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah dimana disitu sudah terdapat standar apa yang disebut usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah kemudian yang kedua selanjutnya adalah dari jumlah tenaga kerja kita berharap bahwa para pelaku usaha yang bergabung di program ini juga termotivasi kemudian untuk membuka di jaring pasarnya sehingga pada saat pasarnya terbuka luas maka dia bisa meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk membuka lapangan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar kemudian yang ketiga juga adalah dari sisi produk itu sendiri disini memang yang kita jaring adalah produsen dimana kita melihat bahwa Jawa Barat mempunyai potensi yang sangat besar mempunyai potensi yang sangat bagus dan dari produk-produk yang dihasil dari oleh para pelaku usaha baik mikro kecil maupun menengah ini kita harapkan nanti bisa bersaing tidak kalah dengan produk-produk yang ada nah ini yang kemudian juga akan kita dorong tidak hanya dari produk itu sendiri tapi kemudian juga dari kemasannya kemudian juga dari akses perizinannya dan terakhir nanti di pembiayaan pada saat kemudian pelaku usaha membentukkan pembiayaan kita juga dari program akan membukakan akses ke sana itu mungkin sedikit paparan tentang program OMKM MyKlas yang ada di sinergita Sabri CGM kita berharap bahwa program ini bisa diberikan sebuah kontribusi bagi Jawa Barat khususnya terutama bagi UKM dan masyarakat Jawa Barat lainnya sehingga bagi ibu dan bapak yang kemudian nanti berminat untuk bergabung di sinergita Sabri CGM bisa masuk ke web sinergita Sabri CGM atau mungkin juga di sini kita juga punya beberapa sosial media ada Instagram ada juga Twitter mungkin bisa dicari dengan hashtag sinergita Sabri CGM Jawa Barat itulah sekilas informasi tentang sinergita Sabri CGM serta program OMKM MyKlas yang sekarang hari ini kita sedang melakukan kegiatan wawancara sehingga saya mengajak teman-teman yang mau bergabung yuk tadi seperti saya sampaikan kita punya web dan juga bisa punya sosial media bisa gabung di situ dan bisa mendapatkan update-update terbaru tentang kegiatan yang dilakukan oleh 10 perguruan tinggi 23 komunitas dan kemudian terpangas oleh Dinas KUK sebagai penggabas dari adanya forum sinergita Sabri CGM ini terima kasih atas kehatiannya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas kehatiannya 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 Terima kasih.